Menjelang libur panjang Idul Adha, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ramai dipadati penumpang. Dari 750 ribu lebih, tiket kereta jarak jauh yang disediakan PT Kereta Api Indonesia, 74 persennya telah ludes terjual. Dari Surabaya, lebih dari 25 ribu tiket disediakan Kereta Api Indonesia Daob 8 Surabaya selama libur Idul Adha. Untuk memberikan pelayanan maksimal pada penumpang, PT KAI juga menambah penjualan tiket. Kepadatan penumpang kereta api terlihat mulai dari area ruang tunggu stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, Senin Siang. Momen libur panjang ini pun dimanfaatkan sejumlah orang tua untuk membawa anak-anak mereka mengisi libur sekolah di kampung halaman. Ya ini momen anak-anak sekolah, jadi pengen. Liburan, momen libur sekolah, jadi pengen ia, pengen pulang kampung, ketemu sama orang tua. Kalau enggak, jauh-jauh hari, jadi tanggal 21 udah beli. Takutnya kelagisan mas. Pulang lagi kapan? Tanggal 5. Tidak, soalnya kan dia ada yang masuk SMP, untuk menggumarnya nanti tanggal 5. Jadi tanggal 4-nya kita pulang. Ini liburan sekolah doang sih, sama-sama mengembar naji lah, pada pulang Surabaya. Ya tujuannya mempulang kampung, keluarga di kampung. Oh, sesudah sudah dua-dua hari. Dari sebulan yang lalu itu ya? Sebulan yang lalu ya? Sebulan yang lalu sih. Sebulan yang lalu ya. Emang untuk mempersiapkan liburan? Iya, buat liburan. Berdasarkan data PT Kereta Api Indonesia pada Senin, total tiket kereta api jarak jauh yang telah terjual pada periode Long Weekend Idul Adha, yakni 27 Juni hingga 2 Juni 2023, telah mencapai 556.778 tiket atau rata-rata 92.796 tiket per hari. Jumlah tersebut 74 persen dari total keseluruhan tiket kereta jarak jauh yang disediakan yakni sebanyak 751.069 tiket. BTKAI memprediksi angka penjualan tiket akan terus meningkat mendekati libur long week end. Dari Surabaya, Jawa Timur pada libur panjang Hari Raya Idul Adha yang berbarengan dengan libur sekolah, BTKAI Daop 8 menyiapkan 25.659 tempat duduk untuk kereta api jarak jauh setiap hari. Jumlah ini merupakan total kapasitas 42 kereta api, jarak jauh yang berangkat dari Daop 8 Surabaya. Jumlah penumpang tetapi jarak jauh pada masa libur panjang jelang Hari Raya Idul Adha ini di Daop 8 mengalami peningkatan bila dibanding dengan masa sebelumnya. BTKAI Daop 8 Surabaya juga mencatat 14.684 pelanggan yang melakukan perjalanan pada Senin. Angka ini meningkat 15 persen dibanding Senin Pekan Halu. Mayoritas penumpang yang berangkat dari Daop 8 menggunakan kereta api tujuan Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Jember, dan juga Banyuwangi. Tim Liputan CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya.